Halo, berjumpa lagi dengan saya di Garaga Udo Custom Di video kali ini, saya akan menyampaikan bahwasannya Gimana sih cara bikin motor spek ekstrim, custom ekstrim Biar nggak jebol, terus perjalanan jauh itu aman Biar nggak was-was gitu ya Biasanya teman-teman itu, kalau posisi jauh Biasanya nggak berani yang namanya geber motor Ataupun istilahnya player gitu ya Nah disini saya akan menyampaikan bahwasannya Cara bikin mesin anti jebol gitu Jadi saya mulai dari bawah dulu Ini sebetulnya simple banget ya Simple banget, cuman terkadang disepelekan gitu ya Jadi buat teman-teman jangan ngikutin yang namanya Namanya napsu ataupun kebahagiaan sementara gitu ya Ingat cari uang itu sangatlah sulit ataupun susah Dan lagi posisi mesin trouble saat kondisi jauh rumah Ataupun di kondisi perkotaan ataupun hutan Itu sangatlah susah ataupun bikin kita resah gitu ya Jadi disini biasanya trouble mesin terjadi di kota metropolitan Ataupun kota yang temperatur suhunya di atas pada umumnya Semisal Jakarta ataupun Surabaya Jadi disitu untuk temperatur suhunya itu sangatlah panas Dan lagi untuk mesin yang ekstrim Butuh yang namanya dingin Ataupun pendinginan yang sesuai gitu Jadi di motor lebih awet Lebih efisien Terus untuk tenaganya nggak ngempos Biasanya yang terjadi itu motornya yang speknya ekstrim Di gas itu Gasnya di pelintir masih ada Akan tetapi untuk larinya tetap Jadi untuk biasanya itu gigi 4 sampai 5 nya itu ngempos Jadi gitu Jadi untuk saya ngejelasinnya mulai dari bawah Disini mesin sudah diisi full t-ref Gitu Terus untuk rukanya standar Ini sebetulnya untuk orangnya Kepengen spek jaman nganjuk Yang ada di video sebelumnya saya Gitu ya Akan tetapi disana Sulit yang namanya teknisi Mungkin untuk areanya Sulit yang namanya teknisi custom Gitu ya Sewaktu-waktu mungkin Kalau mau service itu sulit Nah disini Untuk yang punya request Kepengen motornya dibikin standar T-ref Akan tetapi cc nya 250 cc Disini full BRT Dengan Daytona Untuk headnya Gitu Oh ya buat teman-teman Yang kemarin Tanya di komenan Mas double stater saya Niruin di video Kok sepul sama magnetnya Kok ngesek Nah ini saya jawab Kalau kalian Mau double stater ya Ini Harus presisi Ya harus presisi Ini Nah ini kan punya GL series Ini Tahun 93 Kalau 94 Gak salah Ya Ini black engine Disini sudah saya cor stater Ini Dicor stater Gitu ya Ini dicor Ini Nah ini bisa kalian lihat ya Ini Ini dicor stater Mirip punya Honda Tiger Ataupun Mega Pro Ataupun GL Disini Kalian kalau menirukan Harus presisi Di mesin ini Ya Mesin ini Ini namanya Milling Ataupun Burface Itu Kalau Kalian harus Mengkalibrasi Ataupun Bisa dikatakan Kalian harus setel ulang Sampai benar-benar Titik 0 Centernya Gitu Nah Kalau sudah Titik 0 Terus kalian mau bikin Double stater ini Enak jadinya Jadi Untuk Posisinya Satu Pas Terus Habis itu Biasanya Teman-teman Untuk kendalanya itu Staternya sudah pas Tapi Ngabisin One way Gitu ya Nah itu Untuk Gegeknya Penghantar Dengan gigi One way Terlalu Dempet Gitu Ataupun Terlalu Dekat Jadi Untuk Diputar itu Seret Yang Benar Gimana Longgar Gitu ya Ataupun Lancar Gitu Terus Terus Itu Yang kemarin Tanya di Komenan Jadi Pikinya itu Harus yang Presisi Jangan Terus Kalian Percaya Pasrah Sama Meja Ini Ataupun Burpris Disini Yang Terjadi Nanti Gagal Jadi Stater Ini Kalau Bisa Cukup Satu Kali Kenapa Bang Cukup Satu Kali Gini Kalter Mesin Ataupun Apapun Itu Pasti Ada Yang Namanya Masa Disitu Masa Usia Ataupun Pembenan Disitu Juga Ada Batasnya Kalau Kalter Mesin Ini Kelamaan Kena Panas Yang Terjadi Molet Gitu Ya Ataupun Bisa Dikatakan Untuk Dibunainya Sulit Lebih Sulit Lagi Terus Untuk Bisa Dikatakan Kalau Buat Teman Teman Yang Awam Itu Ya Ngebuang Gitu Jadi Mau Enggak Mau Kalian Rugi Yang Namanya Surat Mesin Ataupun Kalian Bisa Kehilangan Motor Kalian Jadi Kalau Custom Itu Kalian Wajib Belajar Bisa Diaplikasikan Di Lain Dulu Buat Belajar Terus Baru Mesin Orang Gitu Ya Jangan Mesin Orang Dibikin Praktek Yang Nanti Malah Gagal Kalian Ganti Rugi Terus Yang Terjadi Mencoreng Nama Baik Bengkel Kalian Gitu Nah Disini Tadi Mengenai Stater Yang Komenan Teman Teman Gitu Ya Di video Ini Jangan Di Skip Ini Penting Banget Penyampaiannya Walaupun Kalian Gak Suka Tapi Tolong Didengerin Disini Saya Menyampaikan Niatnya Baik Gitu Ya Agar Mesin Kalian Gak Gampang Jebol Dan Cari Uang Itu Sangat Sulit Jadi Disini Menghargai Yang Namanya Cari Uang Mesin Sekali Jadi Gak Bakal Jebol Gitu Walaupun Extreme Disini Mesin GL Series 250 CC Disini Buat Teman Teman Biasanya Kan CB Ataupun GL100 Disini Surat Maka GL100 Ataupun CB Disini Keren Kes Kanan Maka Yang Namanya Honda Tiger Ataupun GL Mega Pro Disini Biasanya Dipapas Dipapas Disini Dipapas Untuk Diratakan Biar Posisi Kanan Dengan Kiri Itu Pas Gitu Nah Disini Kalian Kalau Mapas Yang Pas Gitu Ya Jadi Untuk Posisi Kanan Dengan Kiri Tingginya Sama Apa Fungsinya Biar Motor Gak Cepet Ceket Ataupun Macet Gitu Terus Untuk Kendala Selanjutnya Biasanya Piston Maaf Untuk Setang Saker Ngancing Gitu Terus Untuk Bloknya Kanan Dengan Kiri Biasanya Makan Sebelah Karena Untuk Kemiringannya Dia Tidak Pas Atau Tidak Rata Gitu Terus Lagi Buat Teman Teman Disini Kan Lubang Jalur Oli Untuk Naik Ke Atas Menuju Blok Head Gitu Ya Untuk Melumasi Sistem Noken Disini Jangan Dibesarin Gitu Jangan Dibesarin Kalau Bisa Biar Originalnya Biasanya Teman-teman Itu Malah Dibesarin Gini Tak Kasih Logika Kalian Kalau Siram-siram Tanaman Ataupun Dikebun Biar Alirannya Semakin Jauh Ataupun Nyemprot Pasti Yang Namanya Selangnya Ditekan Gitu Ya Biar Alirannya Nyemprot Lebih Kuat Ataupun Tekanannya Lebih Kuat Nah Ini Ditekan Gini Tekan Gini Yang Artinya Disini Harus Kecil Jangan Dibesarin Nah Di Noken A Sendiri Untuk Posisi Noken A Yang Tengah Itu Kan Posisinya Dia Ada Lubang Gitu Ya Ada Lubang Disitu Fungsinya Untuk Aliran Keluarnya Oli Nah Fungsinya Saat Kondisi Dia Mutar Itu Dia Biar Melumasi Di Dinding Dinding Gitu Nah Kalau Semisal Ini Dibesarin Yang Terjadi Alirannya Dia Tidak Menekan Ataupun Tidak Nyemprot Yang Terjadi Dia Cuma Mengalir Biasa Gitu Ya Cuma Mengalir Biasa Gitu Yang Terjadi Untuk Alirannya Yang Lebih Banyak Disini Untuk Yang Di Dalam Di Transmisi Menjadi Kurang Karena Dia Menekannya Tidak Seimbang Gitu Untuk Aliran Di Transmisinya Kecil Disini Besar Ya Larinya Dia Disini Untuk Dia Larinya Cari Yang Longgar Gitu Terus Terus Jangan Lupa Kalau Teman Teman Semisal Disitu Sudah Maka Boring 74 Terus Kalternya Ini Punya CB Ataupun GL100 Pasti Yang Sana Itu Kemakan Gitu Terus Disini Untuk Jalur Olinya Geser Nah Ini Sudah Saya Geser Ini Jangan Lupa Dikasih Lem Gitu Lemnya Kalau Bisa Kondisi Sudah Kering Gini Ya Walaupun Jelek Gini Gak Apa Gini Kalau Semisal Disini Kan Untuk Aliran Olinya Dengan Paking Sudah Yang Namanya Tipis Nah Ini Tipis Nah Oli Masuk Kedalam Lagi Ataupun Bocor Kedalam Gitu Nah Ini Oli Seharusnya Naik Keatas Menuju Blockhead Gitu Disini Dikasih Lem Biar Rapat Gitu Ya Biar Rapat Untuk Alirannya Biar Nanti Untuk Fokus Keatas Gitu Itu Satu Terus Yang Kedua Untuk Rasio Kompresi Buat Kalian Petoring Ini Yang Pendekar Pendekar Petoring Pasti Kalian Paham Motor Yang Awet Sama Enggak Disini Walaupun Piston Besar Ini Maka Scorpio Ini Low Kompresi Gitu Ya Ini Kompresi Maka 10 Banding 1 Jadi Buat Teman Teman Kalau Nyari Yang Namanya Bahan Bakar Itu Di Posisi Kota Ataupun Tempat Yang Terpencil Gak Perlu Yang Namanya Nyari Pertamak Turbo Ataupun Afgas Rasio Kompresi Di atas 12 Dibuat Toring Apakah Bisa Mas Itu Menurut Saya Kurang Efisen Bagi Saya Untuk Penunggang Itu Gak Bisa Ataupun Kurang Nyaman Gitu Satu Untuk Mesinnya Itu Kurang Nyaman Terus Untuk Temperatur Suhunya Juga Kurang Madai Karena Standar Mesin Itu Di 80 Celsius Sampai 90 Bisa Dikatakan 80 Plus Sedangkan Teman-teman Biasanya Terjadi Mesin Ambrol Ataupun Ceket Itu Di Kota-kota Yang Temperatur Suhunya Panas Biasanya Di Kota Metropolitan Ataupun Yang Padat Penduduk Misal Di Jakarta Ataupun Surabaya Nah Itu Sering Yang Namanya Kegagalan Engine Ingat Buat Teman-teman Mesin Jebol Adalah Bukan Suatu Kebanggaan Akan Tetapi Suatu Kegagalan Gitu Nah Disini Rasio Kompresi Pakai 10 Jadi RON Ataupun Oktan Kalau Di Mesin Itu RON Rasio Kompresi Kalau Di BBM Itu Namanya Oktan Untuk Oktannya Pertalet Sendiri Itu 11 Kalau Pertamak Itu 11 Plus Gitu Nah Disini Biar Mudah Nyarinya Terus Irit Biaya Terus Mesin Juga Enggak Jebol Enaknya Pakai Apa Pertalet Ataupun Pertamak Gitu Ya Satu Nyarinya Mudah Terus Mesin Kalian Juga Awet Semakin Panas Semakin Enak Gitu Biasanya Kalau Teman-teman Itu Gasnya Di Pelintir Ini Masih Ada Akan Tetapi Gigi 4 Atasnya Dengan 5 Itu Ngempos Nah Disini Tadi Saya Menyampaikan Yang Kedua Gitu Terus Lagi Saya Menyampaikan Yang Ketiga Kalau Kalian Mau Pakai Piston Besar Disini Kan Blok Aluminium Dengan Boring Besi Disini Dinat Disini Dinat Jadi Posisi Blok Dengan Boring Lebih Tinggi Boring Jadi Disini Kalau Dirasain Tinggi Blok Dengan Boring Ini Masih Tinggi Boring Yang Besi Jadi Saat Sewaktu Dipasang Paking Dia Menjepit Jadi Motor Itu Sekali Jadi Biar Tidak PR Ataupun Istilahnya Tidak Turun Turun Mesin Jadi Sekali Reset Sekali Jadi Jadi Dibikin Nat Jadi Posisi Blok Dengan Boring Ini Tinggi Boring Untuk Posisi Boring Kalau Mapas Posisi Kanan Dengan Kiri Untuk Yang Bawah Biasanya Teman Teman Pake Cor Ataupun Plandis Diukur Ulang Jangan Main Percaya Percaya Jadi Diukur Terus Disitu Di Reset Ulang Apakah Sudah Sesuai Yang Terutama Yang Bawah Gitu Diukur Pake Skatmat Kalau Tinggi Sebelah Ya Pasti Yang Namanya Piston Miring Gitu Semakin Dia Naik Ke Atas Semakin Dia Miring Gitu Jadi Jadi Buat Teman Teman Itu Perlu Kalian Ingat Video Ini Jangan Di Skip Ini Sepele Banget Tapi Bikin Motor Kalian Awet Gitu No Can As Lift Tinggi Akan Tetapi Perclap Tidak Madai Itu Juga Ngaruh Yang Namanya Valve Floating Gitu Ya Yang Terjadi Biasanya Saat Temperatur Suhu Panas Perclap Lembek Jadi Untuk Pernya Enggak Kuat Ngembalikan Clap Jadi Itu Terjadi Floating Gitu Ya Jadi Penyampaiannya Begitu Saja Untuk Porting Kalian Juga Jangan Terlalu Besar Kalau Porting Terlalu Besar Yang Terjadi Motor Ngempos Disini Cuma Saya Tata Aja Ini Masih Standar Tiger Ini Saya Gedein Untuk Disini 2mm Gitu Ya Untuk Disini 2mm Untuk Dalamnya Tetap Cuma Saya Tata Aja Terus Untuk Lubang X Buat Teman Teman Jangan Terlalu Besar Apalagi Melebih Batas Paking Kecuali Kalau Ini Sudah Dicor Ataupun Custom Gitu Kalau Melebih Batas Paking Itu Disini Terjadi Yang Namanya Nabrak Gitu Ya Nabrak Dengan Paking Jadi Untuk Alirannya Kurang Lancar Disini Klep Pake BRT Untuk Pairnya Ini Pake Daytona Gitu Ya Harden 30 Untuk Noken Pake Ori Disini Pake Templar Roller Jadi Untuk Yang Ini Gak Perlu Saya Bahas Yang Penting Di Posisi Ini Jadi Buat Teman Teman Kalau Bikin Mesin Itu Jangan Diimbangi Yang Namanya Sugesti Napsu Ataupun Bahagia Jadi Kalau Bikin Mesin Itu Kita Mati Rasa Aja Jadi Untuk Ngejajal Mesin Itu Kita Ngawur Terus Disitu Biar Motor Gak Gak Jebol Gimana Rumus Terus Perhitungannya Gimana Jadi Begitu Buat Teman Teman Ini Perlu Kalian Ingat Ini Jangan Disepelekan Cukup Sekian Dari Video Saya Semoga Bermanfaat Buat Kalian Disini Mesin GL series Dari Lombok Ini Nama Yang Punya Ini Dari Yang Punya Disini Mesin Sudah Saya Desain Insya Allah Anti Jebol Karena Posisi Mesin Untuk Perjalanannya Juga Antar Pulau Gitu Ini Yang Punya Dari Lombok Ini Mesin Dikirim Kesini Ini Full T-Ref Gitu Cukup Sekian Dari Video Saya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Untuk Di Akhirnya Finishing Kita Tes Coba Nanti